Sudah bisa routine upload, thumbnail juga sudah coba semaksimal mungkin saatnya kita cek bagian retensi penonton Seberapa betah orang nyimak video kita Retensi yang bagus bisa kita usahakan dari cara kita mengedit video Simak terus Saya sudah beberapa kali bahas mengenai editing ini Cara ngedit pakai HP, pakai laptop, pakai PC, dan tips secara umum Jadi saya tidak akan membahas itu lagi Pada bagian ini saya akan kasih tip saja yang urusannya sama retensi penonton Jadi begini, saat kita edit video khususnya untuk YouTube Coba pakai prinsip sepadat mungkin Editan video kita harus kencang, rapat, tidak membuang walaupun cuma 1 detik Buat dari detik ke detiknya selanjutnya semepet mungkin Jangan terlalu banyak jarak Contohnya satu hal utama yang bisa menaikkan retensi penonton itu adalah dari editing Contohnya gitu Bagian bengong di awal tadi itu buang aja Selanjutnya kita bisa coba ubah posisi framingnya jadi begini Salah satu hal utama retensi adalah editing Rasa bedanya kan? Saat kita trim bagian yang tidak perlu Kemudian kita mainkan framingnya, video kita akan lebih dinamis Walaupun diambil dari video yang sama ya Oke, jadi begini, nomor satu itu buang yang tidak perlu Nomor dua, mainkan framingnya atau bisa disebut dengan pattern interrupt Hasilnya akan beda dengan saat saya ngomong sepanjang video tanpa ada perubahan apapun Penonton akan tertidur pulas Ini bisa diterapkan di semua jenis video ya Mau apapun jenis channelnya Kalian coba pakai teknik ini Sekarang kita coba cek ya Retensi di video-video awal channel saya ini dulu Bentuknya seperti ini Tiba-tiba turun, kemudian naik lagi Bisa dipastikan penonton itu skip Langsung nyari poin utamanya aja Kemudian pelan-pelan turun Kemudian naik lagi Ini yang terjadi saat orang nggak betah Di bagian tertentu dan pengennya cepat-cepat di poinnya aja Kalau mereka sudah dapat apa yang mereka cari Mereka akan segera kabur Menjelang habis tinggal sedikit orang yang masih bertahan Beda dengan saat saya coba lebih bekerja keras saat edit video Hasil retensinya seperti ini Orang udah mulai menikmati, menyimak, dan coba bertahan sampai akhir Karena setiap detik saya tanamkan manfaat Saya mencoba setiap tarikan nafas yang saya rekam ini Isinya daging semua Oke? Nggak ada lemaknya Daging semua Apalagi tulang duri itu nggak saya pakai Jadi dari detik ke detiknya Bermanfaat untuk penonton Alright? Nomor tiga Apa ya nomor tiga? Mainkan framing selanjutnya Bisa kalian usahakan Adalah membuat story videonya lebih menarik Apakah story ini bisa diatur di bagian editing? Bukannya kalau saat kita shooting ya Jawabannya bisa Kita bisa membuat potongan-potongan gambar hasil shooting itu Kemudian disusun di bagian editing menjadi sesuatu yang berbeda Channel masak, channel gaming, channel mancing Shooting, shooting aja Rekam layar, rekam layar aja Tapi saat editing bisa kalian mainkan Saya akan urutkan dari sini Nanti saya akan kasih efek ini Saya mau bikin slow motion di sini Saya kasih sound effect Saya kasih b-roll Saya kasih musik atau apapun itu Jadi saat kalian editing Jangan cuma urutin gambar Kasih musik Template subscribe Kasih intro Selesai Itu gak akan menarik Editing itu saat kita memasak seluruh bahan yang ada Pake bumbu yang pas Takaran yang pas Menjadi makanan yang enak Oke Mau bahan semahal apapun Kalau kita masaknya gak enak Ya hasilnya gak enak Gak akan ada yang bisa nikmatin Dilepeh ya Oke Pairnya Cek data retensi penontonnya Lihat disitu bagian penonton menikmati videonya Pelajari Kemudian perbaiki terus bagian editing Untuk next video PRnya Cek data retensi penontonnya Lihat disitu bagaimana penonton menikmati videomu Pelajari kemudian perbaiki terus di bagian editingnya Nanti diterapkan untuk next video Oke Gampangkan PRnya Selamat mencoba ya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati